Ya, ayo Fitur-fitur Satria yang baru ini Salah satunya ada bagasi Untuk menyimpan tanebo atau jasujan Kemudian di Satria yang baru ini Speedometernya sudah full digital Pulangin lagi ya Begitu pengendara menyalakan kunci kontak Muncul FU Ready 150 GO Dan disini ada dilengkapi jam Kemudian setelah pengendara Parkir dan ingin mengunci motornya Sudah dilengkapi shutter key yang baru Kelebihan shutter key ini Ketika membuka pengendara Hanya memasukkan Magnet yang ada di Anak kunci ke Tempat Bukaan ini dan hanya Ditekan Satria yang baru ini Di Peruntukkan untuk Anak muda Sehingga tampilannya memang sporty Bedanya dengan Satria yang lama Salah satunya lagi ada di Footstep Ini bagi konsumen yang suka menikung Agak dalam Ini footstep bisa ditekuk Supaya tidak mentok ke asfal Satria yang baru ini kelebihannya lebih ringan Sekitar 2-5 kg dari Satria yang lama Contohnya di bagian ini Segitiga atas ya kalau konsumen bilang Ini dilubangi Jadi seperti di MotoGP Ini selain kuat Tapi ringan Ini gunanya untuk mengurangi bobot kendaraan Jangan khawatir ini tidak akan patah Karena sudah teruji Di labnya Suzuki Kemudian Di bagian front fender Atau sparkboard depan Ini juga dilubangi Tujuannya untuk mengurangi bobot front fender ini sendiri Dan tujuan yang lain Untuk mengalirkan udara Menuju ke radiator Jadi Pendinginan mesinnya ini Selain dengan radiator Juga dibantu dari Angin yang berasal dari sparkboard depan ini Sehingga pendinginannya lebih maksimal Kemudian Kalau kita lihat ke bagian samping Di Satria ini sudah dilengkapi Oh maaf Di bagian atas mesin ini Sudah dilengkapi dengan kisi-kisi yang baru Ini tujuannya supaya Benda-benda asing atau kerikil Tidak bisa masuk ke dalam Bagian mesin ini Kemudian Ke bagian sini Disini dilubangi Ini tujuannya untuk memberikan udara Kepada rectifier Atau kiprok Tujuannya kiprok ini sendiri Untuk mengecas aki Kalau kiproknya panas Akinya tidak bisa Dicas secara maksimal Maka diberi Lubang untuk Pendinginan kiprok itu Lampu depannya sudah Full LED Jadi tidak menggunakan Bawah lamp Begitu konsumen menyalakan Awal Akan Nyalakan Lampu position lamp Atau lampu senja Lampu ini sekarang sudah Dilengkapi dengan LED semua Full LED Kalau kita menuju ke bagian belakang Satria yang baru Bagian Bagian Sparkboard belakang Ini selain Berbentuk sporty Ditambah dengan Penerangan Untuk menerangi Plat nomor Di belakang Ciri khas ini Seperti ciri khas Motor-motor besar Suzuki yang lainnya Kemudian Di Satria yang baru ini Ciri khas Lampu belakang Satria Yang seperti donat Di belakang Ini tetap dipertahankan Sudah 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 Tiga Satria yang baru Bagasinya ada di depan Untuk Di bawah jok Kalau kita buka Di bawah jok ini Pada prinsipnya Tidak boleh meletakkan Barang apapun Karena Selain ada Perangkat elektronik Yang baru Ada SCU Ini Otaknya Sepeda motor ini Karena sudah Fuel injection Selain itu Untuk Lengkapan tools Atau kunci-kunci Adanya di bawah jok Dibuat Sekompak Mungkin Supaya tidak Memakan tempat Kemudian Untuk Konsumen Mengisi bensin Sekarang sudah Dilengkapi dengan Tempurung Seperti ini Ini bertujuan Pada waktu Bensinnya Luber Mengisinya Kepenuhan Itu Bisa ditampung Di mangkok ini Dan keluar Melalui Selang ini Tujuannya Bensin yang Luber ini Bisa berakibat Berbahaya Yaitu Kebakaran Bila Konsumen Di bagian Tangannya Itu Kadang-kadang Suka ada Kesetrum Karena Berkendara Dalam jangka Waktu yang lama Sehingga Energi Kinetik Yang timbul Di gesekan Tangan Dengan besi Itu Bisa mengakibatkan Percikan api Dan bila disini Ada bensin Itu berbahaya Maka itu Disiapkan Mangkok Seperti ini Supaya bensinnya Bisa keluar Disini Oke Terima kasih Terima kasih